Hebo, dukun di Jepara, tipu sejumlah calon jama haji, hingga ratusan juta rupiah. Jepara Update, sebuah video dengan narasi penangkapan dukun penggandaan uang di Jepara beredar di media sosial. Video tersebut diunggah akun Instagram at Andreli garis bawah 48. Dalam unggahannya, disebutkan penangkapan itu dilakukan di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara. Infonya dukun palsu di Margoyoso kalinyamat Jepara ditangkap Pak Polisi. Banyak korban yang sudah tertipu masalah penggandaan uang. Selain ngedukun bapak tersebut juga Biro Umrah. Tulis Instagram Andreli garis bawah 48. Video itu menggambarkan seorang pria berbaju merah sedang didatangi anggota kepolisian yang tak berseragam. Kemudian pria itu digelandang dan diborgol lalu dimasukkan ke dalam mobil. Petinggi Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan. Abdul Holik saat dikonfirmasi Murianyus membenarkan penangkapan itu terjadi di desanya. Pria yang ditangkap berinisial SL42 dan memang dikenal sebagai dukun. Kami mengenalkan dengan nama Selamat Dukun. Kata Holik. Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Sebelum ditangkap, lanjut dia. Sudah ada tiga orang yang melapor ke balai desa karena ditipu dukun Selamat ini. Ada yang berasal dari Kabupaten Brebes dan Sumatera terkait minyak. Pihaknya menerangkan. Dukun Selamat itu sebelumnya merupakan warga asli dari desa Bugo. Kecamatan Wedung. Kabupaten Demak. Kemudian dia pindah ke Margoyoso. Jepara. Informasi yang dilimpun. Penangkapan tersebut terkait penipuan haji. Salah seorang korban mendaftar haji ke Dukun Selamat ini pada 2020. Dukun Selamat menjanjikan pada 2022 korban bisa berangkat. Tapi hingga 2023 korban tidak berangkat. Terpisah. Kapolsek Kalinyamatan Ibtu Yuslon menerangkan. Penangkapan terhadap tersangka adalah giat Polsek Wedung dari wilayah hukum Polres Demak. Penangkapan dilakukan resmob Polres Demak. Penangkapan itu karena penipuan bukan penggandaan uang. Kata dia. Modus penipuan ini. Kata dia. Tersangka menjanjikan bisa memberangkat korban ke Tanah Suci melalui haji plus. Tapi setelah korban setor 160 juta rupiah. Hingga saat ini korban tak kunjung berangkat. Sementara itu, Kasatres Krim Polres Jepara AKP Ahmad Masdar Tohari membernarkan kabar tersebut berlokasi di Margo Yoso, Jepara. Saat ini tersangka diamankan di Polsek Wedung, Kabupaten Demak. Terima kasih telah menonton!